Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas Harto ya channel yang membahas masalah skosmatis get asid dan asli mabung oke ini Mas Harto ingin membahas masalah dispensial fungsional jadi pemahaman dispensial fungsional seperti apa simak video Mas Harto berikut ini Oke teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Mas Harto hari ini semakin hari semakin sehat itu semakin punya keyakinan bahwa penyakit ini akan sembuh ya dan Mas Harto juga berharap teman-teman juga seperti itu jadi dalam video ini Mas Harto ingin membahas tentang dispensial fungsional dispensial fungsional di Oppo to Hai itu kalau ngomong terlalu banyak itu agak gimana nah ini kebetulan Mas Harto ini di belakang rumah jadi kalau di depan itu ini kan listriknya mati terus jadi ketika mati lampu itu apa namanya jenset itu ya jenetnya kan suaranya kecil jadi mas Harto cari tempat yang kira-kira jenetnya itu enggak enggak masuk ya suaranya ya Oke kita lanjutkan untuk dispensial fungsional itu sebetulnya itu penyakit yang berhubungan dengan lambung tapi ya ini tetapinya teman-teman ini perlu dipahami ya kalau teman-teman itu mengalami begah asam lambung naik itu kayak perut itu penuh dengan gas kemudian sering bersendawa tapi tidak merasakan nyeri nah itu berarti fungsi fungsi apa namanya organ-organ lambungnya itu masih normal ya teman-teman ya tapi kalau teman-teman itu lambungnya kok perih nah itu berarti ada luka nah itu bukan dispensial fungsional lagi tapi masuk ke dispensial organik nah itu yang perlu dibedakan ya teman-teman ya Nah gejalanya itu seperti apa gejalanya ya sama ketika teman-teman itu ngos-ngosan napasnya belum apa lancar naik tangga ngos-ngosan itu tanda-tanda bahwa teman-teman itu mengalami dispensial atau gangguan pada lambung nah dispensial itu dibagi menjadi dua ya ada fungsional dan organik dan fungsional itu kalau teman-teman pergi ke dokter di endoskopi itu organ lambungnya itu aman-aman saja nggak ada masalah gitu ya tapi kok mengalami gejala-gejala seperti orang sakit berat yang itu nah itu berarti teman-teman itu masuk ke dispensial fungsional tapi alangkah lebih berpunya lagi kalau teman-teman itu pergi ke dokter yang ahli ya menangani misalnya lambung nah ini sekedar informasi aja sekedar sharing aja pemahaman tentang dispensial fungsional nah kalau teman-teman itu mengalami perih kemudian mengalami gejala yang sama berarti teman-teman itu masuk ke kategori dispensial organik nah terus caranya gimana masa tahu kalau kita sudah di diagnosa menderita penyakit dispensial fungsional kalau menurut pengalaman teman-teman yang sudah menjalani nyakit ini itu tidak ada obatnya teman-teman obatnya itu cuma dua ya dan itu bukan obat kan obat itu maksudnya bukan sesuatu yang diminum ya yang akan menyembuhkan lambung kita karena lambung kita itu sebetulnya nggak ada masalah cuman karena masalah di syarab otak ini yang menyebabkan sedikit apa ya error itu kan respon-respon organ itu agak error nah nanti pikiran itu berkaitan dengan yang namanya anxiety atau kecemasan nah sudah seperti itu berarti masuk kategori psikosomatis nah itu ya teman-teman ini perlu berdipahami ya kalau teman-teman enggak paham jadur-jadurnya nanti penanganannya itu agak kurang ini ya kurang pas nah kembali ke masalah penanganan spesial fungsional itu cuma dua teman-teman yang satu teman-teman itu jaga pola makan dan pola pikir itu aja teman-teman jadi pola makan yang baik itu bagaimana ya hindari makan-makannya mengambil banyak gas nanti cati ya di searching di Google ya banyak itu kemudian olah pikir ya biasa olah pikir seperti yang dalam video masyata itu yang banyak dijelaskan disitu olah pikir itu yang mengalihkan pikiran terus memahami penderitaan memahami sumber-sumber kecemasan itu sangat-sangat membantu kemudian ada pendekatan-pendekatan meditasi spiritual monggo silahkan terus komprehensif harus harus menyeluruh ya jadi jangan jangan satu arah saja cara pemobatannya harus ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan di rumah itu sangat membantu Nah kalau pola makan itu teman-teman cari makanan-makanan yang memang aman untuk lambung teman-teman sendiri nah yang tahu itu menemukan sendiri ya karena masyata dengan teman-teman itu jelas tidak ada teman-teman yang mungkin kong ngopi enggak masalah tapi masyata mungkin masalah ada yang cool mungkin masyata enggak masalah tapi teman-teman mengalami masalah nah masyata itu pernah membaca sebuah artikel terus kemudian masyata praktekan ternyata tuh ya enggak masalah jadi makan itu makan cool tapi jangan cool yang dimasak tapi cool mentah cool mentah ya kalau cool yang sudah dimasak itu dia tidak mengandung atas sudah tapi kalau kalau mentah itu mengandung atas sudah itu yang setahuk mas jatuh ya kalau teman-teman itu ragu ya enggak usah enggak usah dimakan kadang-kadang kalau kita beli pecelele nah itu kan ada cool mentahnya kalau masyata tak makan dan Alhamdulillah enggak masalah terus makanan yang biasanya membuat lambung kita itu reaksi itu apa itu ya teman-teman sendiri yang tahu ya mungkin dengan gula atau teh manis teman-teman bermasalah yaitu di tapi ada juga yang minum teh manis tidak apa-apa yang mengandung gula pasir ya kemudian makan roti berbahan gandum gluten nah itu kadang bermasalah kadang enggak itu teman-teman sendiri yang akan menentukan ya jadi dicoba dulu sedikit dirasakan dicoba sedikit dirasakan gitu ya jadi pola makanya seperti itu kemudian pola pikir ya di video Mas Nato banyak itu bisa ditonton di live-live nya Mas Nato juga sudah banyak membahas masalah pola pikir di teman-teman tinggal buka-buka aja disitu nanti kita akan memahami cara mengolah pikiran ya Oke teman-teman itu yang menjadi pemahaman tentang di spesial fungsional semoga pada manfaatnya salam sehat salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati